Intro Bupati Minasar Senior Royko Octavian Roring MSI dan Wakil Bupati Minasar Robi Dundukambe SSIMM menghadiri kegiatan Kirap Budaya Jambor Pemuda Indonesia yang diikuti 34 provinsi di seluruh Indonesia pada hari Senin 4 November 2019 Selain menghadiri, Bupati Minasar juga sekaligus melepas peserta Kirap yang mengambil SAR di depan kantor Bupati Kegiatan ini bertujuan untuk menggali dan bertukar potensi informasi di setiap 34 provinsi yang ada di Indonesia Bupati Minasar kepada sejumlah wartawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang begitu serius mengikuti dan menampilkan budaya-budaya dan hasil-hasil yang ada di daerah masing-masing dan daripada terlihat bahwa tertanam betul rasa persatuan sebagai bagian dari NKRI Dan kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh seluruh peserta Jambor Pemuda yang diutus dari seluruh provinsi kami memberikan apresiasi pada seluruh peserta yang begitu serius menampilkan budaya-budaya daerah dan hasil-hasil yang ada dari daerah masing-masing dan juga dari apa yang kami amati ini tertanam betul rasa persatuan dan kesatuan sebagai satu NKRI dan baik dari pameran, juga tadi dari tampilan budaya dan saya berharap ini semua tentu sampai kegiatan berhentupan boleh sukses dan berhasil dan tentu kita semua mendoakan supaya seluruh peserta tetap sehat berada di Minasa ini di Tondano serta boleh pulang ke daerah masing-masing ke rumah masing-masing dengan sehat sejak telah dengan membawa kenangan-kenangan yang mereka saksikan di Tanah Minasa ini dan keakrapan yang mereka menciptakan selama di Tanah Minasa dengan berbagai daya Turut Harir Pejabat Kemimpora Bidang Pengembangan Pemuda dan Olahraga Dr. Anas Arifin Majid Ketua Tim Pegerak PKK Kepatan Minasa Dr. Anaveni Roring Lumanau Wakil Ketua Tim Pegerak PKK Martina Dondokami Lengkong Sekretaris Daerah Fritz Muntu bersama jajaran penanggung jawab 34 provinsi dan masyarakat sekitar kota Tondano dari Tondano Minasa Tim Sulujus TV Kristian Tangkere melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.